Selamat malam semuanya, saya Aria, saya dari Alkomunitas Jengger Barang. Sebelumnya untuk memulai saya cerita, saya ingin mencari ke rumah teman-teman siapa yang suka mendengar musik. Apa saat akhir-akhir kalian mendengar musik? Mengapa kalian mendengar musik biasanya? Jalan. Jangan jalan, masalah gitu. Kopi, menang, menang. Terus kalian ambil kerja ya? Nah, kalau kita perhatikan sekarang, kebiasaan zaman sekarang ini tuh, pendengaran musik itu paling sering di mobil pastinya. Karena kita di Jakarta bisa 4-5 jam, terus kita ngabisin waktu sehari di mobil. Betul, begitu sampai kantor, biasanya sambil ngerjain kerjaan, daripada gak fokus ke ingin kerja yang lain-lain. Jadinya kita pakai earphone, terus kita dengerin musik di komputer biasanya. Atau biasanya di kantor juga punya speaker kecil, atau di rumah speaker kecil, terus kalau kaipos dengerin, terus dia sambil masak, sambil beres-beres gitu. Jadi musik itu tuh, anginya zaman sekarang itu tidak menjadi yang utama. Dia tuh sekarang menjadi peneman aja, peneman aktivitas. Nah, sebelum itu kita coba lihat ke belakang. Ini ceritanya waktu jaman dulu, waktu jaman yang masih pakai cell-up. Cell-up itu pilihan, apa, gram-apun. Ini sebelum bagaimana orang-orang dulu kalau dengerin puturnya, itu barang-barang. Karena dulu dengerin, apa, yang ini, ini jaman vinil. Masih nih dengerin, dengerin barang nih, mereka. Jadi kalau kumpul di rumah-rumah nih, siapa yang punya gitu kan, ada plat baru nih, dengerin rongga-ramain. Dan itu tuh fokus banget mereka. Jadi ibaratnya pas musik mengalur, mereka semua tuh gak ada yang ngobrol. Setelah musiknya selesai, mereka bertukar gitu. Jadi musik itu sebagai sesuatu yang, apa ya, dulu tuh menjadi sesuatu yang utama. Begitu masuk era tomapan dulu, semulai kaset, mulai kecil, bisa dibawa kemana-mana. Ini sebenarnya slice-nya, waktu di mana dengerin musik itu bisa sambil lari, bisa sambil, apa namanya, jalan, ke kantor, dan lain-lain. Nah, dari fenomena itu, kita, teman-teman dari dengerin barang kita awalnya, yang melihat kualitas menerangkan musik menjadi menurun. Kualitasnya itu adalah sebenarnya karena fokusnya. Jadi, kita sudah tidak mengulangkan waktu, secara khusus, memang untuk dengerin musik. Jadi kalau ada teman-teman yang dari, apa, selalu setiap baca, itu kan jadi mengulangkan waktu untuk baca. Mungkin kalau dibaca itu sambil udah ngobrol, pasti, nah dulu gitu ya, lagi ngobrol. Dan, kalau kita berhatiin, kalau rumah-rumah orang zaman dulu, biasanya kita mau ingin begini nih. Mungkin kalau yang sempat lahir di era 60, 70, 80, biasanya masih punya set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set-set, kenapa? Mereka memulangkan waktu 16 menit gitu loh, waktu sesundakan musik. Dan, sekarang karena itu semakin jarang, sehingga waktu dengerin musik itu semakin jarang gitu. Jadi, fenomena peralatan itu semakin kecil, kalau kita lihat sekarang di toko-toko, apa, yang buat iPod, biasanya semakin kecil, semakin handy, semakin bisa dibawa-bawa. Jadi, kualitas mendengarkan itu semakin menurun. Nah, ide dengerin musik itu muncul, waktu itu kita mumpul nih, waktu itu ada saya, terus waktu itu ada tiga orang lagi, teman, terus kita lagi ngobrol gitu. Nah, pas lagi ngobrol gitu, apa namanya, kita bisa sharing hal yang sama. Bahwa kalau jaman, kalau saya, saya pribadi tuh, kalau di rumah, aku masih suka dengerin musik sehari, itu satu jam. Nah, cerita sedikit bagi-bagi saya, saya sendiri punya toko karya insan fisik, di Pasar Santa juga, tetangganya SD dan TDI. Saya jual peringatan hitam, CD, kaset, buku, dan lain-lain berhubungan sama musik. Dan, ini ada Pak Dano. Nah, kebetulan saya ketemu Pak Dano, ini lumayan, rada gila sih nih orang ini. Jadi, putang dari belakang orangnya, dia bikin perangkat untuk menangkap musik. Which is, perangkat itu buatannya sendiri gitu. Pas Sewer itu datang, itu ke rumahnya, dia ngajak, ayo, coba yang denger nih. Pas denger, kok, boleh juga nih peralatannya nih. Terus, saya ketemu, apa, Popan. Popan kebetulan dia musisi jazz, dia pemain ditar. Dan dia sekarang, nanti sering dokumentasi. Nah, waktu itu, pas ketemu dia, ide ini dibangun, surga. Dia bilang, wah, kalau kita ngumpul bareng, asik juga sih, sambil didokumentasiin, supaya teman-teman lain bisa ikut. Nah, yang keempat nih, dari istri saya. Nah, istri saya dan saya, itu, kita ngumpulin hobinya, ngumpulin bingin, dan kita nge-DJ. Cuman, DJ-nya bukan lagu-lagu disco, tapi lagu-lagu Indonesia zaman dulu. Jadi, kita muter dari musik tahun 50, 60, 70, supaya teman-teman gak keputus gitu, apa, informasi tentang musiknya. Dan, waktu itu, kita nemu satu visi. Kalau kita pengen ngajak teman-teman lain, itu, untuk musik itu menjadi fokus utama. Jadi, ide ini gimana ya? Oke, kebetulan waktu itu, Padarung punya tempat di STC, dan asustik-nya bagus. Terus, saya bilang, Pak, boleh ya? Saya pinjuri tempat gitu di sini. Kita kumpulin orang-orang, Udah, jadi, ibaratnya kayak nonton bioskop aja. Ini contohnya ya, saya kasih contoh aja nih, biar ngerasain. Contoh kalian, ngeram nih. Semuanya meram, semuanya meram. Nih. Semuanya ngeram. Saat kemati yang datang, Tunggu dari dalam, Tunggu tangguh lagi. 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 Oke, terima kasih beberapa lain. Kayak beneram. Nah, cuma bedanya, kebetulan saya nggak bisa bawa alatnya, karena ringgit balna. Tunggu itu pengen banget sih, teman-teman di baju rusa bawa. Tunggu saya bawa botonya di ya. Jadi bayangin aja kayak tadi, pada gelap gitu. Terus, apustiknya bagus. Terus, kayaknya semuanya. Nah, kayaknya semuanya. Nah, Karena life itu ngetungannya. Berbiasa, kaya jimai ini bangku-bangku, ya? Kayaknya terasanya di atau kurah apa, ya? Bagaimana, dengurin musik, layaknya. Itu kan harus dendrinkan kayak lelumat. Kayak, teman-teman. Nah, nanti, kawan-kawan-kawan suasananya kayak gini. Nanti teman-teman, follow aja, dekan bareng. Kita, sebulan dua kali sebulan dua kali mengadain di SBC di tempatnya Padano Analopateries ini kolok aja nanti kita akan selalu informasi terima kasih